Pada membentuk lebaran mobilitas kendaraan meningkat, baik dari dalam dan luar provinsi Bengkulu. Seiring dengan peningkatan mobilitas tersebut, jumlah pasien di rumah sakit yang mengalami kecelakaan lalu lintas tahun ini pun naik 10%. Pasien dominan patah tulang akibat berkendara. Di area sih kita jarang ya, kebanyakan juga selain DPD itu adalah kecelakaan. Pasien-pasien kita kebanyakan kecelakaan lalu lintas, karena memang pemudih kita agak banyak tahun ini. Jadi mungkin banyak di jalanan juga agak sedikit tinggi, jadi banyak kecelakaan. Untuk kecelakaan itu sendiri berapa persen bang dibanding hari biasanya? Kecelakaan kita meningkat kurang lebih sekitar 10% dari kasus kita yang biasa, kebanyakan si patah tulang juga sedikit tertemui. Sementara itu berdasarkan data di telantas Polda Begulu, tercatat sejak 7-14 April ada 14 kejadian laka lantas. Dengan 28 korban jiwa, rinciannya 5 orang meninggal dunia, 8 orang luka berat, dan 15 orang luka ringan. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.